Intro Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih bersama dengan Dr. Dr. Haji Muhammad Fahri SPP Dr. Spesialis Paru di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondokopi untuk masih membahas mengenai PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik dan merokok baiklah Dr. Fahri dilanjutkan kembali ya jadi tadi kita udah sampai mana ya gejala gitu ya soalnya tadi kan dibanding-bandingkan dengan PPOK dan asma ini kan sebenarnya mirip-mirip cuma kalau asma harus ada faktor allergen gitu ya dia memang sensitif atau apa gitu ya dok ya dan itu bisa aja dari anak-anak ataupun didapet juga saat dewasa juga sih ya dok ya jadi kadang-kadang suka apa ini apa ia asma apa ia PPOK gitu ya dok ya jadi mungkin ada diagnosa banding yang lain juga gak sih dok yang mirip-mirip juga gitu yang jadi agak-agak rancu atau bagaimana barangkali jadi yang mirip-mirip itu misalnya penyakit seluruh nafas lainnya yaitu bronchitis itu juga gejalanya mirip ada sesak sampai berbunyi suara mengi tadi ya yang lainnya adalah penyakit pada parangkim paru pada daging parunya terjadi juga bisa menekan restriktif ke saluran nafas misalnya penemuan itu juga menyebabkan hampir sama itu jadi banyak sekali diferensi diagnosisnya nah untuk PPOK ini tadi dikatakan luasnya kerusakan pada paru atau ya kerusakan pada paru itu juga mempengaruhi beratnya gejala pada PPOK yang penting adalah berapa lama terpanjangnya oleh debu atau gas beracun ini dan kemudian semakin banyak luasnya semakin luas pada parunya maka semakin jelas tanda pada pemeriksaan selanjutnya akhirnya pada pemeriksaan penunjang juga yang paling kita anjurkan yaitu pemeriksaan fungsi paru misalnya dengan uji spirometri itu semakin jelas tanda obstruksi saluran nafasnya dikatakan oke soalnya nanti bakal ketahuan ya ini fungsinya itu jadi dalam persentase gitu ya ya tinggal berapa persen atau apa gitu ya ada nilai FEV1 nya namanya oh gitu karena kalau apa sih dok tergantung kalau misalnya kita orang awam nih taunya misalnya dari aktivitas kalau yang ada aktivitas berat baru berasa sesek atau bahkan diem aja juga terasa sesek tanpa ada aktivitas berat sebelumnya begitu ya dok itu bisa juga jadi itu orang ukur ya dok bisa untuk mengukur atau gejala-gejala tambahan lainnya dok barangkali siapa tahu juga ternyata orangnya juga ada penyakit penyerta lainnya kan apalagi kalau yang usianya 40-50an ke atas kan biasanya sih gak semua sih udah ada ada yang diabetes lah ada yang hipertensi lah gitu ya macam-macam ya itu bisa memperberat juga atau mungkin ada penyakit lain juga yang berkaitan tentunya pada PPOK ini proses seradangnya bisa keluar ke ekstra paru paling banyak misalnya ke sistem kardiofaskular jadi bisa pada penyakit darah tinggi dengan penyakit koroner misalnya juga pada sistem metabolik dengan diabetes atau dengan sistem selalu apa namanya sendi bisa jadi osteoartritis jadi pada umumnya orang dengan PPOK ini hampir selalu disertai oleh penyakit penyerta yang salah satu dari tiga ini terutama kardiofaskular itu yang membedakan dengan asma asma yang harus ada panjanan alergen orang tersebut terkena memiliki riwayat alergi pada PPOK itu kan terpanjang oleh gas beracun atau partikel beracun jadi radangnya itu sendiri bisa di area parunya atau di ekstra paru kalau ekstra paru tadi bisa kardiofaskular atau mungkin tadi jaringan-jaringan yang lain begitu ya dok dan tadi untuk memastikannya memang dengan paspirometri atau mungkin ada tes apa lagi dokter ya pemeriksaan yang paling utama uji fungsi paru yang lain kita lihat pemeriksaan-pemeriksaan untuk orang tersebut sekarang dalam keadaan sesak misalnya ya kan terkena PPOK yang dalam keadaan serangan yaitu PPOK ekstra serbasi itu perlu juga diperiksa hal-hal yang lain misalnya diperiksa darahnya untuk dilihat infeksi sebagai faktor risiko juga terjadinya serangan pada PPOK misalnya yang lain dilihat dengan pemeriksa fototoraks atau fotorons sendada itu juga perlu dilihat bagaimana kondisi atau kontur parunya pada saat ini jadi ada beberapa pemeriksaan yang terutama tadi adalah fungsinya dengan spirometri oke jadi ada beberapa gitu ya dok untuk nanti memastikan ini mungkin derajatnya diiringan sedang atau beratnya juga gitu ya kalau komplikasinya berarti kan karena ada juga beberapa yang mungkin karena alasan tidak tahu atau tidak ada dana macam-macam ya orang ya jadi tidak menjalankan pengobatan apalagi baru dengar istilah tadi ini udah gak bisa sembuh seperti kembali lagi seperti semula nih Pak gak kayak asma tadi gitu ya jadi udah menyerah duluan gitu ya dok ya jadi komplikasi yang mungkin dalam jangka pendek bisa aja terjadi gitu ya ataupun komplikasi yang dalam jangka panjang gitu ya itu kira-kira ada ada yang bisa dijelaskan lagi gak dokter? jadi komplikasinya pada umumnya dalam jangka panjang yaitu karena sifatnya tadi irreversible ya jadi tidak bisa kembali sempurna seperti awal atau reversible sebagian maka orang yang penderita asma tersebut penderita PPOK tersebut apa namanya makin lama makin lama akan terjadi gagal nafas gagal nafas jadi komplikasinya yang paling ditakuti ya gagal nafas jadi dia gak bisa bernafas spontan gitu dan makin lama juga sebelum itu ya makin lama nafas kemampuan bernafasnya juga makin buruk yang ditunjukin diketahui dengan fungsi parunya yang juga semakin menurun itu taunya dari spirometri yaitu kalau di ronsen gambarannya kalau di ronsen ada gambaran kerusakan paru bisa terlalu banyak udara yang terperangkap kita sebut sebagai foto yang emvisema ini udara yang kotornya tadi atau udara apa maksudnya maksud saya CO2 nya ditukar dengan O2 nya ya CO2 nya belum banyak keluar O2 nya sudah masuk jadi banyak udara udara yang terperangkap di dalam alveolus atau kantong-kantong udara itu nah itu disebut emvisema bisa juga saluran nafasnya yang pada kaku jadi kelihatan seperti gambaran bronkitis jadi pada umumnya pada PPOK dua gambaran itu yang sering terlihat berarti fungsi menurun di dalam gambarannya seperti apa juga terlihat juga atau kalau organ kan biasanya dikhawatirkan jadi ukurannya jadi mengecil atau mengkerut atau apa atau bahkan apa membengkak atau apa biasanya kan itu ya dikhawatirkan ukurannya ini jadi agak beda gitu ya nah kalau yang kalau MCMA itu ukurannya parunya semakin membesar karena banyak udara di dalamnya alveolusnya membengkak itu ya tadi pengertian emvisemanya bisa juga seluruh nafasnya yang pada kaku ya disebut bronkitis tapi bentuk parunya juga gak banyak perbedaan dengan bentuk paru yang lain pada gambaran foto-foto raks oke oh ini ada telepon masuk ya di sapa dulu coba ya baiklah halo walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan pas siapa dimana Pak Nafsirin di kampung Sarasiputat oke ingin bertanya apa kepada dokter langsung saja bapak gak ini saya kan pakai karena baru-baru langsung batu gak sembuh-sembuh itu itu udah botong jamu botong apa ya sama minum jamu segala tuh tadi ya gak sembuh-sembuh tadi keluarnya apa pak mungkin bisa lebih detail lagi pak batu gak sembuh-sembuh selain itu apalagi mungkin keluhan lainnya kalau ada halo bagaimana ini suaranya agak agak gak jelas disini nih halo pas si oh sayang sekali terputus dan belum sempat ditanya nama juga ya mungkin ini gangguan masalah komunikasi koneksi gitu ya tapi kurang lebih tadi udah dapet ditangkap ya batu gak sembuh-sembuh udah minum obat macam-macam sampai obat-obatan tradisional tadi jamu segala gitu ya jadi bagaimana itu dokter sarannya juga kalau batuk yang tidak sembuh-sembuh perlu kita apa tindak lanjut misalnya sudah lebih dari dua minggu dengan beberapa gejala yang lain misalnya berat badan menurun demam hilang timbul perlu kita evaluasi apakah ada ke arah tuberkulosis atau apabila tidak hanya batuk yang lama bisa ke arah bronkitis jadi saran saya bisa memeriksakan diri ke dokter terutama ke dokter paru sehingga bisa lebih diketahui apa penyebab sebenarnya dari batuknya bapak yang gak hilang-hilang ini oke apalagi tadi belum sempet ditanya apa sehari-harinya mungkin merokok atau gak merokok atau faktor resiko yang lain ya perlu digali juga ya tapi memang kalau batuk udah lama gak sembuh-sembuh udah minum istilahnya udah minum obat warung atau apa gak hilang juga gejalanya memang harus dilakukan pemeriksaan ya siapa tahu ada obat khusus atau apa dan karena mungkin intinya harus dicari tahu penyebabnya begitu ya dok ya tapi kalau oke terima kasih ya tadi sudah sharing ya pak ya mudah-mudahan jawabannya cukup membantu dan dokter kalau untuk PPOK sendiri disertai gejala batuk-batuk juga gak sih karena kan tadi kan lebih ke mirip asma gitu ya jadi sesek lah ada mengi lah mungkin gangguan tidur juga gak nyaman mungkin juga untuk keseharian aktivitas juga kualitasnya jadi agak berkurang gitu ya tapi untuk gejala tambahan mungkin batuk atau mungkin kalau ada gitu ya bisa juga atau bagaimana PPOK bisa juga disertai dengan gejala batuk ya terutama pada PPOK dalam keadaan serangan sesak disebut PPOK seserbasi oke selain batuk juga banyak produksi dahaknya ya di samping itu dengan ada gejala ini yaitu sesak jadi orang tersebut yang memang pada awalnya terpajan oleh gas atau partikel beracun yang sudah lama misalnya rokok ya kemudian terjadi sesak batuk dan produksi dahak yang meningkat itu bisa masuk kepada PPOK yang diawali dengan serangan gitu dan setelah terkena atau apa menderita PPOK maka ya berikutnya dia akan terus terjadi pada dirinya PPOK tapi dahaknya itu bukan karena apa biasanya kan terinfeksi kuman atau virus gitu ini karena betul karena infeksi kuman bakteri atau viral terutama bakteri itu bisa meningkatkan produksi dahak dan itu infeksi itu salah satu faktor risiko terjadinya serangan sesak pada PPOK jadi semacam pintunya untuk undang keluhan-keluhan yang lain begitu ya dok oke kurang lebih seperti itu ya kita masuk ke pertanyaan sosial media dulu ya karena tadi udah ada penelpon masuk sekarang gilirannya pertanyaan dari sosial media dulu nih bagi pemirsa yang ingin bertanya via email silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami ya di dokterkuelsinta at yahudotku.id dengan format lengkap seperti dua ini nama, usia, tempat tinggal atau asal kota nah ini ada dua pertanyaan dokter pertanyaan pertama mohon dijawab ya dok ya dari Aska Aska dari Bekasi usia 29 tahun dokter saya ada alergi yang gak kunjung membaik sebelumnya saya gak punya alergi tapi semenjak kerja di lingkungan yang banyak perokok hidung gampang tersumbat gatal gak bisa cium apapun gak nafsu makan sampai berat badan turun sekarang kalau kena polusi atau asap rokok langsung drop badan mau tanya apakah alergi hidung tersumbat karena asap rokok bisa berubah jadi asma juga nantinya atau apakah bisa berujung pada penyakit paru akibat menghirup rokok secara pasif terima kasih jadi alergi nih pertanyaan basicnya bisa jadi asma atau jadi PPOK atau enggak gitu ya alergi kan hidungnya tersumbat di atas ya dok ya saluran rapasan atas bisa ke bawah juga atau bagaimana tanggapannya langsung dokter jadi pada kasus ini jadi pada kasus ini terpanjang oleh debu atau asap rokok yang terus menerus itu bisa mempengaruhi hidung ya tapi itu debu atau asap rokok kan partikel yang tidak mengandung protein jadi dia bisa menjadi iritan yaitu iritan kronik iritan istilahnya iritan kronik istilahnya jadi terjadilah merangsang pada hidung ya lama-lama mudah bersin dan lain-lain mirip binjalannya oleh faktor alergen ya kalau alergen itu itu terhirup misalnya oleh bulu-bulu binatang misalnya kemudian oleh serbuk sari atau dari apa bunga-bunga itu itu yang kita sebut sebagai alergen nah hampir sama apa namanya yang terjadi sama-sama terjadi hidung tersumbat dan lain-lain nah apabila terjadi terus-menerus ya itu bisa menyebabkan terjadinya ya iritasi yang berulang terutama pada hidung kemudian makin lama kalau terpajan oleh asap rokok kita bisa menjadi prokopasif ya prokopasif itu pajanannya hampir sama dengan proaktif yang mesti dalam satu hari itu hampir satu hari terkena atau terpajang oleh asap sama juga besaran rasik kurang lebih ya apa 12 batang rokok dalam satu hari itu berapa berapa lama tuh jadi kita lihat kalau dia lama terpajangnya sama dengan itu ya kurang lebih hampir sama dengan prokoaktif ya makin lama bisa terjadi ya PPOK juga penyakit paru absorptif kronik juga nah terkait dengan asma ya pajanannya mesti yang mengandung protein misalnya tadi bulu binatang asap apa namanya serbuk sari dari bunga atau kapuk dan lain-lain itu sebagai alergen nah itu bisa pada orang yang mempunyai rewet alergi dan mempunyai faktor turunan asma itu bisa terjadi penyakit asma berarti dong kalau misalnya ada anak bayi di rumah terus maaf orang tuanya atau ada orang dewasa di rumahnya itu merokok sampai anaknya itu mungkin usia-usia 20an bisa gak sih kena PPOK dosia segitu karena dari kecil udah gak sengaja terhirup gitu ya itu kebangetan sih tergantung lamanya dan intensitasnya dalam satu hari oke balik lagi ke situ ya oke baik pertanyaan selanjutnya dulu deh gitu ya itu tadi Aska insya Allah udah terjawab ya baik ini pertanyaan selanjutnya dari Fitri 30 tahun Jakarta Ibu Fitri bertanya seperti ini dokter dokter suami saya usia 30 tahun kami awalnya mau program punya anak tapi sayangnya tertunda karena suami terinfeksi hikuman TB paru suami juga berokok berat dari zaman kuliah dan sulit berhenti sekarang semenjak kena TB Alhamdulillah merokoknya sudah berhenti dia juga sudah terapi penyedotan cairan di paru dan konsumsi antibiotik sudah 10 bulan dokter dengan rewayat pernah merokok 10 tahunan tapi sekarang sudah berhenti total apakah masih ada kemungkinan terkena PPOK di usia tua oke udah berhenti ini dok tapi resiko apa ya tetap kena itu bagaimana apa mungkin ZZ-nya ini tetap bersemayang di dalam paru atau bagaimana cara membersihkannya juga bagaimana mungkin gitu kalian masuknya untuk ini pada bekas merokok ya untuk bisa terjadi PPOK perlu kita lihat riwayat merokoknya riwayat merokoknya itu berapa lama tadi yang saya katakan mesti di atas 20 tahun dan kurang lebih satu bungkus 1-12 batang per hari nah panjangan itu akan tetap ada bekasnya ada di paru lama sekali beberapa literatur mengatakan lebih dari 20 tahun baru mulai berkurang jadi pada orang dengan riwayat TB paru bisa dengan kerusakan paru diakibatkan oleh penyakit TB-nya yang menetap itu bisa juga memper parah dari bentuk parunya ditambah lagi oleh faktor isum rokok bisa menyebabkan juga terjadi PPOK pada setelah selesai terkena TB parunya atau bareng-bareng sama terkena TB parunya gitu jadi yang penting adalah proses pengobatan yang dilalui kemarin itu mesti diiringi dengan asupan makanan yang baik sehingga regenerasi jaringan parunya bisa lebih baik akibatnya dengan terpajan oleh rokok yang lama itu tadi bisa mengurangi risiko terjadinya juga PPOK pada bapak karena ini ada riwayat kena TB parunya juga segala macam gitu ya kena TB juga bisa juga pengaruh dari imunitas di parunya ini dipengaruhi oleh karena merokoknya ini juga jadi kalau diayatan tubuh kan biasanya kan lebih karena pola makan atau stresnya itu mesti dikelola atau apa istirahat yang cukup nah kalau paru sendiri berarti apa sih dok faktor resiko-resikonya gitu ya dok ya mungkin tadi kebiasaan merokok atau terpapar zat apa aja sih atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan apa lagi yang secara nggak langsung ternyata bisa membuat imunitas atau diayatan si fungsi organ paru kita ini jadi agak berkurang gitu ya mungkin juga usia juga sih cuman apa aja sih mungkin faktor lingkungan yang sering kita kelupaan tuh barangkali ada nggak nah faktor yang lain yang paling banyak kebiasaan kita ya dari kebiasaan merokok kemudian pajanan dari gas toksik atau gas beracun itu atau partikel tersebut yang lainnya adalah kebiasaan hidup misalnya terlalu kurang istirahat yang cukup ya kemudian kurang olahraga yang baik sehingga endurance atau kemampuan parunya cenderung menurun apalagi dikenai oleh zat-zat yang beracun tersebut itu juga bisa ke depan mempengaruhi daya tahan tubuh lama-lama mudah terkena kuman juga ya yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi juga pada paru itu faktor-faktor yang bisa memperburuk keadaan paru seseorang atau mungkin kurang apa sih nermat enggak ya enggak ngaruh ya kadang kan soalnya ayo bersinar artinya gini ya jangan lupa pajanan sinar matahari cukup nih yang cukup gitu karena kan bisa melindungi fungsi paru kita gitu salah satu terapinya ada juga yang dijemur atau apa gitu itu ada kaitannya juga enggak sih hubungannya dengan apa kuman ya misalnya terutama pada tibi yang salah satu anjuran untuk membantu proses penyembuhannya dengan berjemur sehingga kuman tibi itu dengan paparan sinar matahari atau suhu dalam keadaan suhu ruangan itu dalam waktu tertentu mudah mati sebenarnya makanya dulu orang melihat belum ada ditemukan obat-obat tentang tibi paru mereka salah satunya adanya santatorium itu untuk berjemur memperbaiki kondisi tubuh nah itu juga apa namanya mempertahankan kondisi paru dengan kebiasaan hidup yang baik oke kurang lebih begitu ya jadi kalau misalnya kita balik lagi ke faktor resiko si PPOK ini kan berarti seberapa lamanya sih kalau memang sudah semuanya bagus memang ya faktor dari dalam tubuh misalnya faktor genetik genetik juga juga mempengaruhi jadi ada kekurangan apa enzim tertentu akibat produksi dari gen yang kurang misalnya afasat antitripsin dan lain bisa memudah terjadi kerusakan paru itu faktor yang dari dalam yang paling banyak yang mengaruhi adalah faktor eksterna atau faktor lingkungan jadi walaupun memang misalnya tadi secara alami dia udah memang kurang tubuhnya enzim tertentu tapi kalau hidupnya sehat benar-benar dijaga gak ngerokok sama sekali atau mungkin menghindari area-area yang banyak perokoknya itu insya Allah juga aman-aman aja begitu ya dok jadi memang gak bisa dibilang ini campuran antara semua faktor resiko gitu ya dok oke nah ini dari pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya nanti kita mau bahas di segmen tadi sih seputar penjagaan sih ya dok tapi sebenarnya berarti poinnya itu lebih ke screening atau bagaimana ya dok ini untuk teaser di segmen 3 gitu dok lebih ke screening agar ketahuan ini benar-benar PPOK atau kalaupun masih ringan bisa semakin cepat pengobatannya akan semakin lebih baik gak sih kualitas hidup pasiennya arahnya juga seperti apa tuh nantinya jadi kalau sering terpajan oleh partikel atau gas beracun tersebut ya screening yang paling banyak yang paling baik adalah dengan melakukan uji fungsi paru ya kita ketahui berapa penurunannya dan dari obstruksinya terus bagaimana grafiknya sehingga itu bisa memberikan petunjuk kita di awal ini sudah terkena PPOK atau penyakit obstruksi lainnya oke baik dokter kita ajarin dulu sebentar nanti dilanjutkan kembali di segmen terakhir ya baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini terima kasih